Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 positif hamil ya. Jadi seperti ini dulur-dulur. Yang pertama dilakukan oleh musuh, itu pasti akan pegang tali. Pasti akan dipegang. Setelah posisi badan saya penting. Dia harus lakukan apa? Menyikut bagian siku. Yang pasti dia akan menunduk. Dia akan tutarkan tangan, lalu ambil sini. Ya, setelah diambil bagian dadanya, langsung badan diputar. Oke, ini bisa diulang. Jadi disana badannya ini pendek. Musuhnya kan lebih tinggi begini. Pegang. Jadi seperti ini ya. Agak dipendekin sedikit ketika pas ada pada depan begini. Misalnya begini. Woh, sudah begini kan. Sudah konflik ya kan. Agak pendek sedikit. Langsung diambil. Itu prakteknya, kalau misalnya sudah dilakukan di lapangan langsung, ini kemungkinan bisa patah. Karena tangannya tadi kamu rasain gimana? Raca meluntir ya? Raca meluntir ya? Nah, itu tadi adalah cara yang pertama untuk menghadapi musuh. Nah, kali ini saya ingin mengajak siswa saya yang bernama Iksan ya kan. Untuk membuat tutorial bagaimana menghadapi musuh yang lebih tinggi. Nah, kali ini bersama siswa saya yang bernama... Iksan, apa apa? Iksan, apa? Iksan, apa? Apa? Pengen jadi salibgram, apa? Apa? Pengen. Pengen dulu, lalu terkenal. Pengen, lah. Instagram-nya apa? Iksan Arbiansha. Iksan Arbiansha. Nah, dengan siswa saya yang bernama Iksan ini, saya akan membuat self-defense menghadapi musuh yang lebih tinggi. Pengen dulu nggak? 176. 176. Aku 173 dulu. Yang kalian lakukan adalah, pertama, serang kemaluannya. Entah itu kena kaki atau kena dengkul. Yang jelas kalau posisi dekat seperti ini, pasti akan kena kemaluannya. Langsung. Ya. Jadi, entah itu kena kaki yang ujung atau kena dengkul, itu pasti akan kena kemaluannya. Lalu, tangan yang kanan mengambil rahang. Dan lalu kaki yang di depan tadi, circle ke belakang. Ini terjangkul. Yuk. Soalnya ini sudah neken. Kalau mau dihabisin sekalian, bisa dicicit ke lehernya atau dengkul ini di arahan ke perutnya. Nah, seperti itu. Itu untuk menghadapi musuh yang lebih tinggi. Apalagi posisi dekat ya. Dia pasti ini kosong. Namanya orang terbegal atau orang dipalak itu pasti presentase menang itu sangat kecil. Tapi, seenggak-enggaknya dengan bela diri, kita bisa meminimalisir kekalahan tersebut. Ya, Tan, ya? Iya, Mas. Oke, sekarang bersama Jamal. Jamal, kamu mau jadi selebgram, nggak? Siapa? Ya, Instagrammu apa namanya? Jamal, Udin. Nanti, Mas, ada? Oh, nanti di sini, ya? Ya. Ditampilkan di bawah sini, ya? Oke. Oke. Ya, gini. Kamu dibully posisinya, ya kan? Terus, langsung. Apa yang kamu lakukan, Jen? Ayo, luar! Ayo, luar! Nah, oke. Bisa diulang lagi, mungkin dulur-dulur biar lebih jelas. Sekali lagi. Oke, minimal seperti itu. Dilatih terus, Jen, ya? Iya, Mas. Sekarang, Isan. Misalnya, seperti ini ancamannya, Isan. Bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Tendang, Mas. Tendang kemaluannya. Tendang kemaluannya. Oke, mungkin bisa sekali lagi. Biar dur-dur lebih jelas. Ini malah, Mas. Iya. Ya, langsung penyelesaiannya. Oke. Jadi, minimal seperti itu, ya? Ya, dulur-dulur. Itu tadi adalah sedikit video vlog Bimanef tentang self-defense. Bagaimana cara menghadapi musuh yang lebih besar. Dengan jarak dekat. Dan Bimanef ingin berbagi tidak hanya kepada dulur-dulur semua, namun juga kepada sesuatu Bimanef. Kebetulan sekarang lagi mumpul seperti ini. Agar mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, dulur-dulur. Terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bimanef. Dan sampai jumpa di video Bimanef yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!